Kepastian tim Kabaddi Putri Lampung melaju keempat besar itu didapat usai menumbangkan tim Aceh dengan skor telak 53-13 di laga kedua penyisihan grup di Gor Lubuk Pakam, Delhi Serdang, Rabu 11 September 2024. Di laga perdana fase penyisihan grup, tim Kabaddi Putri Lampung menang atas Nusa Tenggara Barat dengan skor 30-15. Pelatih Kabaddi Putri Lampung, Dawan Asidik mengatakan pertandingan melawan Aceh merupakan kemenangan kedua. Dengan kemenangan ini, maka Lampung lolos ke semifinal dan memastikan minimal meraih mendali perunggu. Kandati masih mencisahkan satu pertandingan fase penyisihan melawan Tuan Rumah Sumpetan Utara, Kamis 12 September. Namun laga itu sudah tidak lagi berpengaruh untuk memastikan langkah Kabaddi Putri Lampung ke semifinal. Karena pertandingan ini hanya untuk menentukan juara atau runner-up grup. Pencapaian tim Kabaddi Putri Lampung ini sudah sesuai dengan target yang diharapkan mempertahankan mendali perunggu saat diperapon. Untuk pertandingan melawan Aceh ini pertandingan kedua. Yang pertama kita sudah melawan MTB dengan skor 30-15. Yang kedua ini skor 5-3 ini. Yang kedua ini kita seperti apa? Dengan kemenangan kita hari ini di game kabaddi ini, kita sudah memas dua kemenangan. Kita sudah mengunci untuk lolos ke fase semifinal. Diarinya berharap dipertandingkan semifinal nanti bisa diatasi dan masuk final dan mendapatkan emas. Dari Medan, Jenny Pratika Surya melaporkan.